Halo semuanya, gue Mikal dan ini adalah Macbook Air M2. Sebelumnya gue pengen cuman terima kasih kepada tokoh HP dia yang sudah mengirimkan Macbook Air M2 ini ke gue dan gak pake lama aja, yuk kita langsung buka aja si Macbook Air M2 ini. Seperti biasa ya, kalau Apple itu dia gak usah pake pisau-pisauan, kita bisa langsung sobek aja dari sini plastiknya, green pill namanya, langsung bret aja gitu kan. Tuh, langsung kebuka, enak, gak usah pake pisau-pisauan lagi, seret, seret, satset, satset, buka. Ini ada tulisan Macbook Air ya, nih kita lihat lagi dimana disini ada tulisan lagi Macbook Air. Di kanan dan kirinya ini ada logo Apple Coak, terus di bagian bawahnya ini ada sedikit keterangan. Ini yang Macbook Air 13,6 inci dengan 8GB Unified Memory dengan ssd-nya itu yang 256GB ya. Dia pake 8-core CPU dan 8-core GPU. Gak sabar dah, yuk kita buka aja langsung ya. Nah, di depannya ini ada penampakan si Macbook Air-nya. Kita buka, kita buka, jeng-jeng-jeng-jeng. Oh, ini dusnya tebal ya. Oh, tebal loh. Terus langsung disambut oleh Macbook Air M2-nya yang kita pinggirin dulu ya. Cukup, wow. Ini cukup berat ya. Solid, berat. Berasa banget nih beratnya. Oke, terus disini ada MagSafe-nya yang warna putih dan ini tuh kabelnya itu kabel yang... Ketan gak? Ini tuh kabelnya kabel braided ya. Nah, ini ya kabel MagSafe-nya. Ini ada Type-C to MagSafe. Nah, Type-C-nya to MagSafe. Kabelnya ini yang braided. Jadi, lebih kokoh lagi. Bagus lah, jadi gak gampang rusak ya. Kemudian disini ada kelengkapan apa ini? Ini kayak kitab-kitabnya ya. Ya, kitab-kitabnya Macbook Air 1. Macbook Air, Macbook Air. Oh, ada yang ketinggalan nih. Ini dia sih. Stiker, apel coaknya yang bisa kalian tempel di manapun yang kalian mau nempel sih sebenarnya. Lalu, disini ada kepala chargernya. Ini kepala chargernya ya. Ketan yang bisa kita colokin begini. Ini buka dulu kali ya. Ya ampun, rapi banget gue bukanya. Nah, ini katanya ramah lingkungan tapi kertasnya pakenya banyak banget. Oke, nah ini bisa langsung kita colokin aja nih. Dan ini tuh bukan yang kaki dua ya. Ini kaki tiga karena ini tuh yang unit Malaysia punya. Tadi gue baca di dusnya. Nah, dan kelengkapannya itu doang. Cuma dapet kepala chargernya, dapet si kabel type C itu MagSafe. Sama Macbooknya. Udah, itu doang. Ya, sebelumnya kita buka ya si Macbooknya ya. Ya, walaupun mungkin mereka yang bilang henteng. Tapi buat gue ini lumayan loh. Berasa heavy-nya, berasa solid-nya tepatnya ya. Premium-nya tuh berasa banget. Terus kita buka aja ini. Loh, udah kebuka. Oh, ini tinggal diginiin doang. Seh. Seh. Eh, nyangkut. Seh. Ta-da. Dan ini udah tipis ya. Tipis-tipis. Dan ini udah kebuka deh. Ini dia si Macbook RM2-nya. Cakep. Ini sih feels-nya di tangan tuh emang enak ya. Gue demen. Dan yang nggak setebel Macbook Pro. M1 Pro. Waktu itu kan tebel banget ya kayaknya. Ini nggak. Tapi desainnya itu sudah mirip seperti si Macbook Pro M1 Pro ya. Modalnya mau ngotak gini. Nggak yang dulu tuh wedging gitu kan. Makin lama makin tipis. Sekarang nggak. Sekarang udah sama. Rata tuh ya. Di depan sama belakangnya. Nggak mirip tebelnya. Dan. Ini bagian bawahnya ini tuh. Ya karena ini Macbook R. Dia nggak pake fan. Bawahnya ini polos. Sama ini ada perubahan untuk. Karet-karetnya jadi seperti ini ya. Jadi empat kayak gini. Dan sepertinya kalau gue nggak salah tuh. Ini karet-karetnya ini sekarang lebih. Membesar sedikit dan lebih. Rata. Nggak. Kayaknya dulu kan ngebulet ya. Kemudian di bagian sebelah kanan itu. Ada jack 3,5 mm. Ada portnya satu doang. Sedangkan di bagian sebelah kiri. Ini ada MagSafe portnya. Terus ada dua. USB port type C. Sudah itu doang. Sudah nggak pake lama lagi. Yuk kita buka aja. Udah nggak sabar kan? Sama gue juga. Kita langsung buka aja ya. Ini mustinya bisa dibuka dengan hati tangan aja. Bisa. Oke. Oh langsung ada deng. Oke ya nih kertasnya. Bisa. Sudah gitu aja langsung nyala. Ini masih kosong ya. Nah baru tuh dimulai get started. Nah ini gue bakal setting-setting bentar. Abis itu gue balik. Oke. Oke. Nah ini udah gue setup-setup. Dan ya inilah penampakan si Macbook RM2 terbaru. Dan ini ya keliatannya. Ini ada notch-nya. Cuman ya balik lagi itu. Soal selera. Gue pribadi sih nggak suka. Cuman kalau semisalnya ya. Kita ambil buka-buka. Apaan itu coba ya. Sambil buka notch mungkin. Terus kita gedein. Nah ya itu. Dia tampilan bakal jadi kayak gitu. Ini si notch-nya itu yang hilang. Nggak keliatan. Tapi ya keliatan bezel-nya jadi agak gede sih emang. But overall ya seperti itulah. Dan ini notch-nya itu. Isinya ya cuman untuk webcam 1080 atau Full HD aja. Ini tidak ada itunya ya. Tidak ada Face ID-nya sama sekali. Dan ya itu. Kalau kita kesini nih. Maus-nya. Lah dia ngilang. Iya muncul lagi. Dia ngilang muncul. Hihi. Gitu deh ya. Kemudian untuk urusan keyboard-nya. Ini. Ya ini. Masih. Salah satu keyboard. Terenak sih yang pernah gue coba. Masih oke. Keyboard-nya itu. Solid. Terus disini tuh. Bagian atasnya. Dia menganut desain yang sama kayak si Macbook Pro. M1 Pro. Dia ngotak semua ya. Besar-besar. Nggak kecil-kecil di atas. Dan disini tuh ada fingerprint scanner. Ya touch ID-nya. Terus yang enak lagi disini. Emang trackpad-nya sih. Trackpad-nya itu. Dia ada yang. Eh 4 touch-nya ya. Atau 3D touch-nya itu. Jadi kita mau ke sini. Atau di sini. Ya rasanya tuh. Sama. Ini tuh. Salah satu yang bikin. Touchpad. Macbook itu. Enak banget. Gue suka. Terus. Kalau kalian pengen beli yang. Macbook RM2 yang base model-nya itu. Yang 256GB kan. Dengan 8GB unified memory. Nah. Awalnya itu dia sudah kepakai sekitar mungkin 20 atau 30GB-an ya. Ini sisanya tinggal 216GB. Jadi kalau kalian misalnya pengen beli Macbook Air atau Macbook apapun sekarang ini. Pastikan konfigurasi itu tepat dengan kalian. Kayak jumlah RAM-nya dan jumlah storage-nya itu udah sesuai dengan kebutuhan kalian atau enggak. Ya kalau misalnya di 256 ini agak kecilan. Ya bisa upgrade ke 512. Atau kalau enggak mau upgrade ke 512. Ya kalian tuh bisa pakai SSD eksternal ya. Cuman ingat kalau upgrade ke 512. Itu GPU core-nya itu juga nambah. Jadi 10 GPU core. Kalau ini kan cuma 8 CPU dan 8 GPU cores. Plus jangan lupa kalau ini cuma ada satu keping NAND flash ya. Yang 256GB. Jadi dia tuh bukan dua keping 128-128 tapi hanya satu keping 25GB. Ya kalau pengguna awam mungkin enggak akan begitu mengerti untuk hal ini. Cuman ya ada baiknya untuk menjelaskan dulu ya sejak awal ya. Ini cuma satu keping 25GB dan ini akibatnya adalah speed SSD-nya itu berkurang dibandingkan 128x2. Lalu satu hal lagi yang jadi perhatian gue adalah di bagian sini nih. Ini ya. Ini tuh tajem banget. Ini selalu kena jari gue deh. Ini enggak. Entah kenapa ini tajemnya tuh bisa bikin luka sepertinya. Setajem itu. Iya ini setajem itu. Buat gue sih ini cukup mengganggu. Dan mungkin kalian juga harus ingat ya. Kalau Macbook Air ini emang tidak diperuntukkan untuk profesional yang ngerjainnya itu editing yang berat-berat. Emang yang untuk yang enteng-enteng aja sesuai namanya. Air. Tapi performanya mungkin seperti apa atau pengalaman penggunaan gue seperti apa. Akan gue jelaskan di video reviewnya ya. Untuk sekarang sampai sini dulu video gue. Terima kasih udah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe-nya. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai sini. Sampai berjumpa di video berikutnya. Daaah. BTW ini ada satu trik yang bisa kalian coba deh. Ini kabel USB Type-C-nya kita colokin. Terus kita colokin ke MagSafe. Dan dia nge-charge. Gimana caranya dia bisa nge-charge? Gimana caranya dia bisa nge-charge? Gimana caranya dia banyak? Terima kasih.